Halo yang di sana, dan di sini kita punya Iron Monger dari ZD Toys guys Nah, figur ini adalah diambil dari film Iron Man yang pertama Nah, sebelum kita lihat figurnya seperti apa guys Gue mengingatkan kalian untuk tekan tombol subscribe dan tombol lonceng yang ada di bawah Untuk supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi paling pertama dan paling awal Pada saat gue mengupload video-video gue yang terbaru nantinya Oke, terima kasih buat dukungannya untuk channel gue Nah, sebelum gue lanjut guys, gue mau bandingin dulu kotaknya dari Iron Monger ini Dibanding dengan kotak ZD Toys yang biasa ya, Mark III Jadi kalau misalnya dilihat, nah ini perbandingannya dengan kotak ZD Toys yang biasanya Jadi memang figurnya Iron Monger ini cukup besar guys Nah, untuk boxnya sendiri guys, kita bisa lihat di sini ada logo The Infinity Saga Jadi di sini ada tulisan logo Marvel, di sini juga ada copyright Marvel Di sini ada namanya, ada foto dari Iron Mongernya sendiri, figurnya Dan juga di sini ada tulisan Marvel 10th Anniversary Series Jadi ini adalah seri anniversary-nya Marvel yang ke-10 Dan juga di sini ada logo Iron Man yang menandakan bahwa figur ini diambil dari filmnya Iron Man Dan lalu di kanan bawah kita ketemu tulisan Infinite Action X Dan juga di atasnya juga ada hologram dari Disney yang menandakan bahwa ZD Toys ini bukan barang palsu guys Jadi ZD Toys ini memang license resmi dari Disney Nah, lalu di sebelahnya sini ada tulisan Iron Monger Di belakangnya sini ada asnya ZD Toys ya guys ya Jadi ada foto-foto figurnya seperti apa Lalu juga ada sedikit keterangannya di sini Nah, ini gue coba bacain buat kalian keterangannya di sini Karena bahasa Mandarin ya Gue akan coba bacain Nggak, gue nggak bisa bahasa Mandarin Jadi gue nggak bisa baca Oke, kita lanjut Kita buka aja langsung figurnya guys Wow, oke Nah, di sini Dalam box-nya itu hanya ada keterangan tentang Bagaimana cara menghidupkan lampunya Lalu juga bagaimana ngecas lampunya guys Dan gue appreciate untuk ZD Toys Karena mereka keluarin Iron Monger ini Yang langsung ada LED-nya guys Jadi tidak seperti figur-figur ZD Toys Iron Man yang sebelumnya ya Dimana ZD Toys ngeluarin yang tanpa lampu Dan lalu juga berikutnya ada lampu Habis itu berikutnya mereka keluarin lagi Yang ada Hall of Armor-nya gitu ya Nah, tapi kalau untuk Iron Monger ini ZD Toys langsung keluarkan hanya satu jenis ini Yaitu yang ada lampunya Oke, kita akan langsung buka dari sisi figurnya guys Dan ini, kalau yang gue tau ya Ini beberapa yang membuat orang-orang Agak sedikit kecewa Karena isinya hanya figur ini saja guys Jadi tidak ada aksesoris tambahan Tidak ada perintilan-perintilan lain guys Jadi hanya figurnya saja Oke, kita lihat dari pertama Ya, itu ada dari topengnya guys Ya, ini adalah topengnya yang persis sekali Seperti topengnya Mark I guys Cuma bedanya ini bisa hidup lampunya guys Selalu juga disini ada Arc Reactor-nya Ya, ini seperti yang di film Yang kalian tau ya Arc Reactor ini diambil langsung dari dadanya Tony Stark Oleh si Obadaya gitu ya Lalu yang lainnya guys Kalau dari sisi Disini ada sedikit Besinya tidak mulus gitu ya Kalau kecuali yang disininya ya Di pundak sini, di leher Di dalamnya sini guys Ya, ini mulus Tapi kalau yang di luar-luarnya Tidak begitu Mulus dibikinnya Ya, dan juga sebenarnya disini Kalau yang gue lihat ya Secara langsung ya guys ya Ini ada beberapa Bagian-bagian yang menjadi pink gitu ya Nah, disini kalau kalian lihat ya Disini Ini ada semacam kayak goresan gitu ya Semacam agak goresan Gue gak tau ini apakah tujuannya memang Battle Damage atau bukan Gue kurang tau Tapi itu yang seperti yang gue lihat Dan goresannya ini Ada sedikit warna pinknya guys Ini juga disini ada warna pink Di dalam sininya nih Juga ada pink gitu ya Ini juga berwarna pink Ya, disini juga berwarna pink Ya, gue gak tau apakah ini figure gue doang Atau memang supposed to be seperti itu Nah, lalu kalau di sisi tangannya guys Kita lihat di sisi tangannya Disini ada banyak sekali detail-detail ya Bahkan ada misilnya disini ya Kalau di filmnya kalian tau Misil ini kan ditembakkan sama dia Lalu juga disini ada sedikit kayak piston-piston gitu ya Tapi ini tidak berfungsi guys Ya, gak berfungsi ya Lalu untuk ke bawahnya juga sama guys Ada piston-piston yang ada disana Tapi ini tidak berfungsi ya Tapi yang berfungsi adalah lampunya guys Ya, lampunya disini Untuk lampu di bawahnya ini Berwarna putih Tapi lampu yang di atasnya ini Sedikit kebiru-biruan guys Dan gue suka banget ngeliatnya ya Keren sih sebenarnya Ya, oke Kalau dari sisi belakangnya guys Kita lihat disini juga ada Piston-piston Yang kelihatannya berfungsi Tapi tidak guys Ini tidak berfungsi sama sekali Dan disini Oh, yang ini berfungsi guys ya Kalau yang ini berfungsi Nah, gue gak yakin juga Apa fungsinya ini Tapi ini bisa digerakin Nah, ini adalah tombol untuk on-off lampunya guys Ya, kalau kalian bisa lihat ya Ini kalau ditekan mati dan hidup Lalu di bawahnya sini Ini adalah tempat untuk ngecas baterainya guys Ya, nih Kalau kalian mau lihat ya Tuh Nah, ini adalah perbandingan antara Iron Monger Dibanding dengan Iron Man ZD Toys Mark III guys Jadi kalau dilihat dari sisi skill-nya Ini seperti yang kemarin gue bahas waktu di Venom Bahwa ZD Toys memang belajar ya Jadi untuk Iron Monger ini memang Supposed to be lebih besar Lebih tinggi daripada Iron Man yang biasa Jadi sudah tidak seperti Spider-Man lagi nih skill-nya Nah, ini guys Gue bandingin sama ZD Toys Venom Yang baru kemarin gue review Jadi kalau dilihat dari sisi tingginya sih Sebenarnya Tingginya Venom Sama ZD Toys Iron Monger ini sama ya Kita mulai untuk lihat artikulasinya Dari sisi kepalanya Nah, di kepala sini Nggak bisa diapapain guys Kanan, kiri, atas, bawah Nggak bisa gerak Lalu kalau untuk tangan Ingat kalau mau gerakin tangannya Ya Clap yang di sini Harus diturunin dulu Supaya dia pergerakan tangannya Bisa lebih jauh lagi guys Ya Seperti itu Lalu untuk di sisi sininya juga ada Ya, artikulasi Dan untuk dari sisi sikunya guys Ini adalah Oke Maksimal segini guys Ya Maksimal segini Lalu untuk di tangannya Seperti ini ya Nah Sedikit mengecewakan untuk detail di tangannya ya guys Karena di tangannya ini Detailnya itu benar-benar Flat sekali Kalau menurut gue Ya Di dalamnya sini Nggak dikasih apa-apa Kalau di luarnya sih ada Dikasih Sedikit-sedikit detail Tapi kalau di dalamnya Nggak ada sama sekali guys Ya Nah Jadi untuk Itu artikulasi sikunya guys Ya Untuk artikulasi sikunya Dan untuk Artikulasi dada Tidak ada guys Sama sekali tidak ada artikulasi Kecuali yang di pinggang Ya guys ya Di pinggangnya bisa Ya Bisa muter 360 derajat Oke Untuk kakinya guys Kakinya bisa ditarik sedikit ya Ya Sedikit bisa ditarik Lalu Tidak bisa Digerakin ke samping Tapi kalau ke depan Segini guys Kalau untuk ke depan Lalu kalau untuk ke belakang Maksimal segini Ya Untuk Lututnya sendiri Apakah ada artikulasi Kita lihat Yuk Oke Ya Ini adalah paling maksimal Yang bisa gue bikin Untuk artikulasi Di lututnya guys Ya Oke Lalu untuk di kakinya Seperti yang tadi sudah Sempat Gue singgung ya Jadi disini Ada artikulasi Di belakangnya juga ada Ya Ini Ada artikulasi Tapi Dia bahkan bisa digerakin Satu-satu guys Ya Bisa digerakin Satu-satu Nah Tapi kalau untuk Artikulasi disininya Tidak ada Sama seperti di tangannya Juga Tidak ada artikulasi Pergelangan Apa Join tangannya ya Jadi hanya Bisa kanan-kiri saja Nah Jadi Kalau menurut gue guys Untuk figure Ironwonger ini Kelebihannya adalah Lampunya guys Asli guys Kalau kalian lihat secara langsung Ini lampu keren banget Dari sisi matanya Dari sisi Arc reacternya ya Di dadanya Ini keren banget lampunya guys Karena Kalau menurut gue ya Menurut gue pribadi Selama ini Kalau misalnya Untuk ZD Toys Ironman Yang ada lampunya Menurut gue Lampunya terlalu terang Gitu ya Gak seperti Hot Toys Yang lampunya itu Senada gitu Yang lampunya itu Serasi gitu Dengan Figurnya Dan juga Dari sisi detailnya Gue suka banget Di sisi tangan kanannya Di sisi tangan kirinya Ya guys ya Ada misil Ada senapan Di tangan kanannya juga Dan juga piston-piston Yang ada di sana Goresan-goresan Yang ada di sana Terus juga ada Besi yang kurang mulus Tapi ada yang mulus Gitu ya Dan juga piston-piston Di daerah sisi belakang-belakangnya Ini gue suka banget Gitu ya Nah Untuk kekurangannya Kekurangannya seperti apa Untuk kekurangannya Kalau menurut gue pribadi guys Yang pertama Tidak ada aksesoris lain Jadi Ya lu beli Langsung as is Bener-bener Gak ada apa-apa lagi Yang bisa lu ganti Yang bisa lu tuker-tuker Bener-bener Cuman Figurnya saja Itu yang pertama Yang kedua adalah Kalau menurut gue Dari sisi artikulasinya Memang kurang Tapi Ini Masih Bisa gue maafkan Karena gue melihat Untuk figur ini sendiri ya guys ya Itu Memang Detailnya yang membuat dia Tidak bisa terlalu banyak Punya artikulasi Ya kalau menurut gue Pribadi Ya jujur Ini jujur Gue belum pernah lihat Review Ataupun megang langsung Yang Aaron Mongernya Hot Toys Apakah artikulasinya Lebih baik atau tidak Tapi kalau menurut gue Ini untuk figur yang Dengan bentuknya seperti ini Memang artikulasi Gak bisa terlalu Leluasa guys Gitu ya Gak bisa terlalu Terlalu leluasa Oke itu aja Kalau menurut gue Review dari gue Dan untuk Dari sisi gue sendiri Gue akan kasih nilai Figur ini 9 per 10 guys Nah kalau kalian mau beli Gue akan kasih linknya Di bawah ini Walaupun memang Figur ini sudah sedikit Sekitar sebulanan ya Keluarnya ya Tapi in case kalian belum punya Ya kalian bisa beli Dari link yang ada Di bawah ini guys Oke itu aja Gue ingetin sekali lagi Untuk tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng Yang ada di bawah Supaya kalian bisa dapat Notifikasi paling pertama Pada saat gue Mengupload video baru Dan itu juga Menandakan bahwa Kalian mendukung channel gue Dan membuat gue Semakin semangat lagi guys Oke itu aja Sampai jumpa Di video berikutnya Ciao